Jujur aja, keluarga semuanya nyokap dihujat. Kalau lo mau viral, kalau lo mau naik, kita bisa bantu. Dengan cara-cara yang elegan, jangan cara-cara receh kayak gini. Malu. Kan perempuan juga ada pember kedua-pember ketika. Iya sih, tapi tetep aja ya gue ngelihatnya tuh, uh, apaan sih gitu loh. Nggak bisa, nggak bisa ditoleransi. Ini mindset gue udah yang nolak duluan, tau nggak sih? Gue tau dia. Berjuang berat ya, Mel. Gue pegang tangan ya, Mi. Maafin, baby. Gue tau, gue banyak salah. Gue jadi anak juga belum yang kadang-kadang masih buat gimana. Kamu sekarang udah dewasa, dewasa dalam rohani. Iya, Mam, hidup kita tuh tinggal nunggu apa sih? Jangan kejar dunia lagi. Mau ngapain nggak ada abisnya. Sabar, sabar pemirsa. Ini buat semua, para viewers kesayangan aku ya. Selamat datang di podcast aku. Aku cuma bilang apa, sabar. Pelan-pelan Pak Supir. Pokoknya di podcast kali ini aku pengen ngobrol ya. Ini di lapak komen aku yakin pasti ini akan rame. Tapi tolong dalam berkomentar saling menjaga perasaan. Kenapa aku tertarik untuk mengundang perempuan yang satu ini? Karena satu, kami punya background sama-sama cewe batak ya. Batik, je. Batak-batak cantik, azik. Nah, yang lucu adalah aku udah sempet podcast kemarin sama mamanya. Dan juga sama seseorang yang bisa dikatakan berondong ataupun pacar dari mamanya. Wuh, FYP di tiktok viral segala macem. Nah, tapi kan akhirnya perempuan ini angkat suara. Yang katanya kurang ngerasa nyaman dengan hubungan sang mama. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama cewe batak ini. Feby, kakak dari Virgon. Kok baru apa sih Feb? Dibilang baru juga bingung, kan nyokap yang batak. Oh, bapakmu nggak orang batak? Iya kan. Jadi bokam itu orang apa sih? Ada Chinese, ada menadu, gitu-gitu. Mantes kau putih, horas lah kalau begitu. Horas gitu. Gado-gado. Gado-gado ternyata. Feb, apa kabar? Baik, Mel. Wajah Anda lagi viral nampaknya di tiktok? Ya, begitu lah ya. Ada yang bilang mirip cut keke, ada yang bilang ini, campur-campur. Oke, kemarin aku sempet podcast. Dan aku, sebelum podcast sama Feby, aku sudah whatsapp ke mamamu. Ke nyokap ya. Ke nyokap, ke Jordan juga. Karena kan kami hubungannya ya kenal lah ya pada saat podcast kan hubungannya baik. Aku bilang, aku izin sama si kakak ke Eva. Aku mau podcast sih sama anakmu, gimana sama borumu, gitu. No, ayo Mel, gapapa, gapapa. Nah, kenapa aku pengen podcast? Intinya bukan untuk saling, wah, mendengar dari pihak ini atau saling ibaratnya menjelekan. Ya, tapi supaya aku tuh pengen tahu dari sisinya Feby sebagai anak. Karena Feby sebetulnya udah banyak angkat bicara di media dan segala macam. Sebetulnya, hubungan mama, Eva Manurung sama Jordan, kamu tuh setuju atau tidak setuju? Karena apa yang aku dengar pada saat podcast, ini mereka bilang kamu tuh termasuk anaknya mama yang paling get along, paling cocok sering jalan sama mereka. Ya, jadi kalau ditanya... Setuju atau tidak setuju? Enggak setuju sama sekali. Jadi kamu gak setuju? Tidak. Dari awal aku udah bilang, ini apa? Hmm. Katanya, enggak kak, ini aku konten. Hmm. Oke, konten. Besoknya lagi aku lihat lagi nih. Iya. Kok agak-agak... Bukan kayak ibu dan anak lagi gitu, lebih gitu. Iya. Enggak kak, ini Feby loh kak. Oke. Udah dong, tapi gak kayak gini nih. Enggak kak, lu ngertiin gue lah. Oke. Besoknya lagi ada lagi, yang pakai jas kemo priwet tuh, itu gue marah mulai. Besoknya lagi lebih parah lagi. Aku mencintaimu dengan apa, tanpa apa. Itu gue marah banget. Oke. Dari situ kemarahannya. Dari situ mulai kemarahannya. Tapi bener ya, bahwa aku ketemu sama mamamu, nyokap bilang, dan Jordan juga kalau salah bilang bahwa kalian sebetulnya sering jalan bareng. Iya, memang. Jadi di awal-awal Feby sebetulnya oke-oke aja. Dari awal-awal kan tidak ada apa-apa, konteksnya adalah dia talent dan anak angkat. Talent dan anak angkat? Talent, anak angkat nyokap tuh cowok lima. Oh. Ada Odie, ada Steven, ada Fendi, ada Jordan, ada satu lagi siapalah itu, Aaron, Aaron. Jadi si mana tuh apa bikin agensi apa sih Feb? Dan dulunya kan dia suka ya gitu-gitu juga, tapi mungkin ya sedikit-sedikit lah ada gitu. Akhirnya dengan adanya Jordan masuk, yang paling sering terakhir itu Ci Jordan. Oh, jadi tuh anak-anak didiknya kuat-kuat mama. Iya, iya. Jadi lu udah biasa ngeliat si mama tuh sama siapa, temen-temen anak-anak yang pemain-pemain kes-kes cowok ini jalan tuh biasa? Biasa, karena kan memang yang sebelum-sebelumnya memang ibunya tuh kayak apa ya. Kalau dalam orang Medan tuh ini Marga ini kayak gitu loh. Jadi akhirnya saudara apa kayak gitu-gitu. Oh, orang Batak kan gitu kalau ketemu ini Marga ini Marta Rombo. Benar. Oh ini Amung Borunya apa segala macam. Iya. Jadi emang itu tidak ada yang spesial gitu. Tidak ada yang spesial. Oke, sampai akhirnya Febby mulai ngerasanya atau mulai liat di konten atau ngeliat dari mereka berduanya? Udah di konten. Di konten. Dia dengan jujur. Dengan jujur waktu itu kan kadang-kadang suka ke rumah mami, ada dia. Nah kita memang sering bareng. Kadang kita hangout bareng. Iya. Terus bro ini... Terus pas lagi scroll, bro ini apaan? Iya kak gue FVP tadi ya. Iya. Tapi lu gila ya, lu kayak mau nikah besok gitu. Kan gue orangnya nyablak Mel. Iya, iya, iya. Ih kakak lumah kayak gitu. Ih sumpah lu gak banget ini. Apa sih? Gue bilang lu dengan jazz-jazz lu gitu kan. Gak banget. Ini pasti meriah pasti bakalan heboh maksudnya negatif. Viral. Nah yang paling bikin marah itu yang kata-kata aku mencintaimu itu. Dari? Itu membentuk opini yang ada, pokoknya kontennya dia ada tulisan gitu. Aku mencintai bukan karena apa segala macem kayak gitu. Itu dari situ. Dari situ mungkin keluar-keluar, keluarga juga mulai rame. Iya. Pada saat gue podcast sama mama juga nyokap lah juga bilang bahwa memang beliau juga mendapatkan banyak kritikan dari keluarga. Iya. Termasuk juga dari adikmu dari Virgo juga. Dan menurut aku itu hal yang wajar lah. Pasti. Apalagi orang Batak biasanya gitu. Pasti. Tapi si nyokap tuh bilangnya kan yang menjalani beliau gitu. Ya. Feby gimana? Apapun itu, mau dimaklumin juga lihat-lihat dong. Ini seperti apa gitu. Harus jaga kelakuan lah. Jangan bikin malu. Kalau kalian mau cari konten. Kalau kalian mau termasuk terutama Jordan ya. Kalau memang pengen viral kan masih ada cara-cara yang lain gitu loh. Ngapain sih pakai cara kayak gini. Kan efeknya kan banyak Mel. Di saat kemarin aja adik gue belum ketok palu. Kemarin ya. Minggu lalu kan ini sekarang tanggal 10 baru ketok palu. Ya. Mereka belum ketok palu. Tiba-tiba ada berita kayak gitu. Apakah netizen bilang. Oh buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Oh ternyata 11-12. Oh ternyata duit gini kurang untuk berondong. Kan gak banget Mel kayak gitu. Bikin malu. Oke. Kamu udah ngobrol belum sama nyokap? Maksudnya langsung empat mata gitu. Kemarin sih telepon. Nah ini dalam 1-2 hari kita mau ketemu. Karena kemarin katanya dia lagi mau ada endorse apalah kayak gitu. Jadi belum sempet. Oke. Nah. Yaudah kita ketemu. Mau sama ketemu sama Jordan juga mau ngomongin yang lebih bener-bener serius gitu. Karena jujur aja. Keluarga semuanya nyokap dihujat. Nyokap dihujat. Nyokap dihujat. Dan sampai ngadu ke Virgon. Akhirnya Virgon kayak ngasih hukuman gitu ya. Terus gue bilang. Biasanya kan Virgon transfer nyokap tanggal 2 sampai tanggal 4 bulanan. Gone. Gue bilang. Jadi kenapa kok nyokap belum ditransfer-transfer. Aku gak transfer bulan ini. Sampai mami minta maaf sama keluarga adik-adiknya. Kenapa? Aku tidak butuh klarifikasi. Ternyata nyokap malam udah klarifikasi. Aku tidak butuh klarifikasi yang aku butuh adalah permohonan maaf. Ini dari Virgon? Dari Virgon. Karena aduan dari adik-adik dan keluarga besar itu. Ngerasa gak nyaman. Itu yang keluarga yang di Jakarta ya. Belum lagi yang di luar kota. Itu meriah lagi Mel. Tahu sendiri. Kalau yang di luar kota itu kan kayak tantenya nyokap. Yang tua-tua gitu yang suhu. Aduh Tuhan. Mereka kan gak tahu. Yang kayak gini-gini mereka kan awam. Mereka gak ngerti konten ya. Awam. Awam sama aja kayak netizen gitu. Gitu. Jadi mau diminta dipahami. Gak akan ketemu. Ditelan bulet-bulet. Gak bisa. Jangan kan gitu. Gue juga yang anaknya gak suka Mel. Tolonglah drama ini. Tolong diakhirin. Jadi lu pengen nyokap kalau bisa. Udah gak usah hubungan. Gak usah konten lagi. Gak ada yang kayak gitu. Biasa aja sebagai ibu dan anak. Awalnya kan ibu dan anak. Yang pantes lah Mel. Kecuali. Ini misalnya gue ya. Ini gue sama Jordan. Misalnya gue masih pantes. Iya. Gue terpaut usianya berapa sih. Masih mati pantes. Sepuluan ya. Ya sembilan masih. Masih normal lah. Tapi kalau udah sorry. Kalau udah nenek-nenek kisot gitu kan gak pantes Mel. Tapi dia cinta kok. Awat ya. Apapun itu gue gak bisa. Yang bener lah. Pake logika. Di podcast gue. Ini aku sempet tanya ke Jordan. Lu tau kan bahwa. Kak Eva ini kan sudah menopos. Aku bilang. Dia kan udah 50 lebih gitu. Nanti lu sebagai anak muda menikah kan lu pengen punya keturunan. Gue bilang gitu. Nanti seperti apa. Akankah ini menjadi masalah. Ntar dulu menikah-menikah. Jauh banget ya Mel ngomongnya menikah. Gak ada nikah-nikah. Nikah apaan. Soalnya kan dari obrol mereka berdua. Mereka bilang tuh. Ya aku tanya sama Jordan sih maksudnya. Dia punya niatan serius sama nyokap kamu gitu. Jadi kalau lu bilang gak akan pernah. Gak akan pernah. Yang namanya jauh begitu gak akan. Gak akan ada. Tidak akan ada. Oke. Ini segera dibubarkan. Gak enak dilihat. Sakit mata. Tapi kalau yang bersangkutan gak mau gimana? Terserah. Walaupun aku tau pasti netizen banyak yang berpikiran bahwa. Ya ini sesuatu yang very uncommon tidak umum ya. Gak masuk logika atau apapun segala macam. Tapi mungkin gak kalau mereka dalam hati terdalam. Ada sedikit aja perasaan saling cinta. Kalau soal itu kita gak tau ya. Oke. Kadang-kadang. Ya namanya janda ya. Misalnya mungkin bukan. Sorry ya. Sorry bukan yang tanda kutip. Seks sorry ya. No. Mungkin karena ada. Companionship ya. Teman ya. Teman. Mungkin didampingin. Mungkin ngobrol. Itu aja sih. Kalaupun nanti. Ada jodohnya lagi entah itu. Siapapun. Kita tidak melarang. Asalkan yang sepadan. Hmm. Asalkan yang ada sosok figur seorang ayah. Hmm. Yang memang bener-bener partner untuk. Ke masa depan. Ke masa depan. Yang bisa mengayomi. Bukan. Bukan berondong yang kayak gitu. Dengan perbedaan usia dan. Apa sih. Bukannya. Bukannya ngomongin joran yang gak baik ya. Tapi apa sih. Gak mungkin lah. Akhirilah bro semua ini. Gue gak suka. Kan konsepannya kan memang lu ibu dan anak. Hmm. Ya. Jadi yang wajar aja. Kalau lu mau viral. Kalau lu mau naik. Kita bisa bantu. Dengan cara-cara yang elegan. Jangan cara-cara receh kayak gini. Malu. Malu. Dibully. Dibully. Abis-abisan. Kayak gitu. Jadi tolong lah. Jaga sikap. Gitu. Terus juga. Yang bener lah. Bikin karya. Jangan sensasi. Sensasi. Malu bro. Itu. Orang tahu sih pengen dikenal ya. Hmm. Tapi ya kan ada banyak cara ya Mel. Hmm. Si nyokap tuh pernah bilang bahwa. Beliau itu. Kadang-kadang anak sih perhatian-perhatian. Menurut dia. Cuma kan. Kalau dia sakit. Kalau dia lagi sendirian. Tetep dia bilang katanya. Dia itu. Apa namanya. Ngerasa sepi lah. Ibaratnya gitu. Dia tuh. Ya. Bener kata lu tadi Feb. Dia itu butuh teman. Iya. Karena kan anak-anak kadang-kadang. Kalau udah dewasa. Punya. Keluarga sendiri. Udah cibuk dengan. Menurut lu gimana. Maksudnya melihat. Akhirnya itu terucap dari mulut nyokap loh. Ada benernya. Hmm. Kenapa gue bisa. Memposisikan. Karena gue seorang ibu. Hmm. Dan gue juga udah. Usianya juga udah cukup. Iya. Tua ya. Jadi gue bisa merasakan gitu. Kalau gue di posisi seusia segitu. Ada benernya. Tapi. Sebenernya intinya ya. Memang harus. Bertemu. Keluarga. Gitu. Berunding. Cari solusi yang baik. Ini mami ini mau dibawa kemana. Disupportnya seperti apa. Kayak gitu loh. Jangan adik gue tuh ya. Karena kanya mami. Adik gue kan orangnya kalau udah pusing. Udah. Kayak gitu. Jadi. Jangan. Lari dari kenyataan. Tapi diselesaikan. Duduk bareng. Bicara bareng. Kita cari solusi sama-sama. Apa ya. Yang bisa aku lakukan. Untuk you. Untuk you. Apa yang kita bisa buat apa. Do something apa. Yang positif. Apa di support gitu loh. Berapa lama lagi sih nyokap hidup. Jadi sekarang tugas lu. Meneruskan apa yang gue buat. Karena kan posisinya sekarang kan lu. Lebih daripada gue. Gitu. Jadi belajar take care nyokap lah. Apakah karena mungkin. Adikmu juga saat ini. Sedang ada permasalahan di keluarga juga. Apapun itu. Perbaiki komunikasi. Dan. Memang harus apa ya. Orang tuh harus peka. Harus punya empati Mel. Jangan kita juga cuek. Secuek-cueknya. Kita sesibuk-sibuknya. Bohong lah orang gak ada waktu. Emang kita tuh. Gak jadi prioritas. Kan kayak gitu. Lu sibuk dengan asik. Dengan dunia lu sendiri. Mau sampai kapan kayak gitu. Tiba-tiba. Nanti. Satu saat. Kita gak tau. Tiba-tiba lu udah gak bisa lihat nyokap lu lagi. Mau apa. Iya. Semua bisa digapai. Tapi waktu kan gak bisa diulang. Jadi perbaikilah. Belajar dari kesalahan. Gak ada juga yang orang semua juga. Gak bersalah. Kita gak kayak begitu. Kalau memang salah kita terima. Tapi bener-bener perbaiki. Kayak gitu. Mami juga perbaiki diri mami. Mungkin gue juga ada kekurangan. Untuk gue lebih baik lagi. Begitu juga dengan adik gue. Masing-masing lah. Makanya komunikasi dulu sih Mel. Jadi satu sama lain ngerti. Paham. Iya. Jadi menurut lu. Sebenernya si mami ini gak bisa disalahin 100% ya. Dia tuh akhirnya membuka hatinya. Untuk ya sebutlah. Old netizen yang berondong. Karena mungkin juga. Dia ngerasanya pada saat itu. Anak-anak juga punya kesibukan sendiri-sendiri gitu. Iya. Tapi ada yang mau gue tambahin. Jordan bilang. Kak Febi kalau misalnya memang aku. Kak Febi mau aku pergi. Dari mami. Kak Febi juga harus. Ada di samping mami dong. Ikir mami. Iya. Kemana-mana jangan mami ditinggalin. Kak Febi juga harus nginep. Dan lain sebagainya. Hei Jordan. Jauh hari sebelum kehadiran lu. Memang kalau ada. Di part-part yang memang nyok. Lu membutuhkan gue. Atau apa. Gue kan selalu ada. Gue kan perempuan. Gue anak satu-satunya perempuan. Dan rumah gue juga kan gak terlalu jauh. Jadi gue biasa memang sering. Tapi kalau memang. Kalau memang. Dalam. Kan gue gak mungkin. Dua hari sekali ketemu nyokap setiap hari. Kan gak mungkin juga ya. Karena kamu punya keluarga juga. Ya kadang-kadang orang juga ada. Ada. Pusingnya hidup. Apa ya. Ada kerutan tersendiri gitu. Dalam hidup. Ada pikiran apa. Gue lagi ngalamin apa. Kayak gitu. Daripada nanti gue ketemu nyokap. Terus nyokap juga lagi pusing. Kita keadaannya jadi gak enak. Ya kan. Di nada tinggi gue juga jadi nada tinggi. Mendingan gue menghindari yang kayak gitu-gitu. Artinya sekarang itu. Berarti lo akan ngomong. Akan minta. Ini bukan lagi minta. Lo akan ngomong langsung ke nyokap untuk menyudahi. Oh iya nanti akan ngomong serius. Mam ini maksudnya apa. Apakah kalian sebatas gimmick. Atau sebatas beneran. Terus mau kalian apa. Gak bisa. Gak bisa ditoleransi. Apa yang mau ditoleransi. Gak bisa. Kecuali perbedaan umurnya berapa. Dan Jordanya bagaimana. Ini udah gak lazim. Jadi sebelum melangkah jauh. Pikirkan dampak resikonya tuh apa. Jangan. Udah begini terus akhirnya baru kelabakan gitu. Kalau ke Feby pribadi sebagai anak. Apa dampak yang paling kerasa dari keviralan ini. Dampak yang paling. Ya hujatan ya. Hujatan udah pasti. Terus ya. Apa ya. Orang di sekeliling aja gitu. Risi gitu. Jadi. Belajar untuk muka tembok ya Mel. Malu lah Mel. Udah sarap malu kalian udah putus apa gimana sih. Malu sebagai anak maksudnya. Malu. Malu. Sebenernya lu oke. Mama tuh gak apa-apa. Nyokap boleh pacaran tapi. Yang pantes. Yang pantes. Memang yang bener-bener. Oh iya ini yang aku cari nih. Ini bener bisa menemani di sisa hidupku. Bisa sharing kehidupan dan lain-lain sebagainya gitu. Ini kalau yang kayak gitu apa yang diharapin. Jadi Feby gak siap untuk punya ayah Jordan. 100% menentang. Ayah dari mana? Gue sampe ketawa. Bukan lagi. Mbak Feby. Feby umurnya berapa? Aku umurnya misalnya 40 gitu ya. Papanya umur berapa? 30. Papanya lebih muda. Gak banget Shay. Jadi ngakak lucu. Tapi kan ya hidup kadang-kadang ya penuh dengan warna gitu loh Feb. Pokoknya apapun itu pakai logika. Berarti semodern-modernnya gayamu. Semodern-modern pemikiranmu. Tetap kalau misalnya ngeliat emak lu dengan usia 20 tahun di bawahnya. Gak masuk pikiran buat lu. Enggak. Itu apa 20-25 tahun kali ada ya. Enggak lah tetap enggak. Orang mau ngapa-ngapain tolong dipikirin gitu. Tapi kalau yang gue tanya dari Jordan. Jordan tuh bilangnya dia kenapa tertarik sama yang lebih tua usianya. Kenapa tertarik sama Kak Eva. Kalau beliau tuh bilangnya katanya sebenarnya mencari yang lebih muda banyak. Dia tuh respect dengan kepintaran nyokap lu. Calan bikin lagunya. Terus mereka punya kenyamanan dalam berbicara. Dalam ngobrol. Enggak make sense menurut lu. Berantem terus juga kok. Kenyamanan yang mana nih berantem terus juga kok. Gacor. Dipatahin sama borunya. Ya sorry ya. Kalau gue ngomong suka apa adanya memang. Jadi gak bisa di harus begini harus begitu gak suka. Gue ngomong yang nyata-nyata. Tapi karena lu sayang kan. Apapun itu mau virgon mau apa. Gue gak suka bohong-bohong. Sekarang kalau misalnya gini. Lu angkat bicara disini. Ya care lah. That's because you care about your mom. Right gitu. Kalau lu gak peduli ya bodo amat ya gitu kan. Gini loh Mel seburuk-buruknya. Kalau gue dulu kan memang kurang ajar sama nyokap. Maksudnya kan. Jaman dulu namanya kita remaja. Ayo nyanyi. Kita suka. Di usia gue yang udah gak muda lagi ya. Kata-kata 40. Apa ya. Gue belajar untuk. Menghargai. Seburuk apapun nyokap. Sekurang gimana pun. Ya pasti lah namanya marah ya. Namanya kita marah-marah ada. Tapi sebisa mungkin gue tuh. Kalau yang udah kayaknya gimana gue hindarin. Karena gue pikir. Kenapa. Gue gak menciptakan sesuatu yang. Nanti kalau nyokap gak ada. Gue bisa kenang dia. Yang sweet gitu. Jangan yang. Jadi kenangannya tuh gak enak semua tau gak. Kalau saling-saling. Ya. Marah-marah ini itu mah. Gak indah gitu loh. Makanya gue hindarin yang kayak gitu-gitu. Walaupun kadang-kadang. Kan gue juga orangnya kan langsung nyeplos gitu. Walaupun namanya keluarga. Pasti ada gesekan. Iya. Tapi gue belajar. Menaruh. Oh iya ya. Ini adalah nyokap. Jelek. Jelek dan gimana ini adalah nyokap gue. Iya. Gue harus respect. Gue harus hargain. Walaupun itu dia. Buruk sekalipun. Gue tetep. Menaruh itu. Dan gue. Mau. Apa ya. Kalau udah mulai-mulai aneh-aneh nih. Yaudah gue mendingan. Tarik diri deh. Agak gimana. Untuk mengurangi kata-kata yang gak enak keluar gitu loh Mel. Jangan sampai. Jadi yang durhaka gitu loh. Jangan sampai kita ngeluarin kata-kata akhirnya. Iya. Kita sesalin. Ngapetin hati nyokap gitu. Iya. Walau gimana kan gue keluar dari rahimnya Mel. Iya. Tapi apa yang menurut lo. Lo tuh bangga punya nyokap Eva Manuro. Dia memang. Terlepas dari tadi lo bilang mama tuh bucin orang memang. Apa ya. Ya dia tough ya. Dia kuat. Dia berjuang. Dari dulu. Memang. Sendiri. Tanpa ada bantuan. Tanpa suami lah maksudnya. Single parents. Iya. Tapi terlepas itu. Itulah yang dikorbankan. Sehingga. Gue sama Virgon kurang perhatian. Karena. Untuk waktu yang harusnya kita. Diberikan. Banyak waktu. Bersama dia. Waktu kecil gitu. Itu jadi kita kurang. Karena dia udah pergi keluar kota. Sibuk nyanyi. Sibuk cari duit. Kita ditinggal sana sini. Ngerti gak sih Mel. Karena dia berjuang buat kalian berdua. Iya lah. Dan buat adik-adiknya. Karena dia. Pada saat itu. Dia tulang punggung. Dia biayain ini. A, B, C, D. Gitu. Makanya dia juga bikin Virgon. Jadi gak fokus. Sama gue sama Virgon. Dan akhirnya. Karena udah separate gitu. Gak ada. Maksudnya. Sendiri nyokap udah gak ada pasangan. Dan kita juga masih terlalu muda. Untuk. Untuk tau. Untuk gimana ya. Untuk menerima semua ini. Kita belum ada di titik pendewasaan diri. Dan akhirnya kita. Apa ya. Itu mungkin yang orang bilang. Ya broken home. Apa. Ngerti gak sih Mel. Jadi orang. Jadi anak yang. Kurang kasih sayang. Gitu. Gak ada figur. Ayah. Akhirnya kayak gitu. Karena si mama harus semuanya. Harus survive sendiri dia. Harus cari ini. Di usianya yang muda. Orang lagi menikmati masa remaja. Masa apa. Dia sibuk dengan cari uang. Untuk biayain keluarganya. Wow. Untuk biayain papanya yang sakit cancer. Wow. Adik-adiknya yang banyak. Sepuluh bersaudah. Dua belas. Meninggal dua. Sepuluh. Dia turang punggung tuh semua. Ya. Dia nikah sama bokap. Juga. Karena bokap juga support keuangan. Kayak gitu. Terus nyokap sempat bilang. Bahwa dia juga berjuang. Untuk supaya Virgon. Akhirnya bisa jadi penyanyi terkenal. Ya pasti ada perjuangannya. Begitu juga dengan gue. Iya. Gue banyak. Apa ya. Sangat berjasa dalam. Mengantarkan Virgon. Hingga Virgon. Di titik yang sekarang ini. Yang orang kenal Virgon. Pastinya lah. Semua keluargan support sister. Wow. Ya gitu. Artinya Feb. Hari ini kalau misalnya. Orang bilang. Emang Eva Manurung. Dan Jordan itu. Menemukan cinta di usia. Yang perbedaannya cukup jauh. Menurut lo enggak ya? Enggak. Logikanya dipakai ya. Jadi. Mau ngomongin apa. Udah enggak duluan. Jadi ini ya. Menurut kamu. Lebih karena. Tujuannya apa? Karena lebih ke viewers. Atau lebih ke. Ya. Terutama Jordan ya. Sorry Jordan ya. Ya memang lo kan pengen viral. Ya tapi memang. Gue juga akuin. Bahwa memang kita juga. Orang tahu. Memang dengan kasus adik gue. Ya. Ya gak mau nafik. Ya mau gimana. Dan lo. Deketin nyokap. Lo gak mungkin lah. Lo dari tanggrang. Lo ke cibubur. Lo kemana. Lo berkorban untuk nyokap. Lo dengan alasan. Aku tulus. Aku ini. Lo ada sesuatu yang lo mau. Makanya lo berjuang. Sampai sesuatu itu tercapai. Nah. Saat Feby ngomong gitu di media. Iya. Banyak yang komen bilang. Tapi kan nyokap lo juga. Sayang. Cinta juga. Masih berondongnya. Terlepas itu. Gue gak bela nyokap gue. Nyokap gue juga salah. Udah tau gak pantes. Ngapain. Bikin. Bikin. Apa. Jadi huru hara begini nih. Jadi masalah besar. Udahlah. Gue. Intinya mereka berdua. Gue gak setujuin. Apapun alasannya gak bisa gue sama Virgon menentang keras. Begitu juga dengan keluarga. Segera akhiri. Segera akhiri. Selesai. Gak ada. Selesai. Jadi ultimatum ke mama langsung. Ultimatum ini akan segera ngobrol. Ngomong serius. Bahwa ini harus disudahin. Pernah itu gak Feb ngobrol. Misalnya kayak mama hati ke hati sebagai perempuan. Udah lama. Pernalah pasti. Tapi sebelum ada kehadiran si Jordan. Hmm. Itu. Ya. Kemarin itu. Kan kadang-kadang sering. Tapi kan dalam waktu yang. Agak lama. Kalau ngomong serius ya. Ya. Kemarin itu berapa bulan yang lalu lah Mel. Yang bener-bener serius. Ya janganlah maaf. Ya. Gue bilang. Gue pegang tangannya. Tuh kan. Gue tau deh. Berjuang. Berat ya Mel. Dengan kasus adik gue. Gue pegang tangannya Mi. Maafin Febi. Gue tau. Gue banyak salah. Gue jadi anak juga belum yang. Kadang-kadang masih buat gimana. Gue yang kuat ya. Gue tau. Dari kasus. Adik gue ini. Ya. Sorry Feb. Memang gak gampang. Nyokap terpukul. Semua terpukul Amel. Hmm. Semua nyokap terpukul. Gue tuh terpukul. Semuanya. Ya gue memposisikan kalau diri gue. Dia. Terus gue punya anak kayak gitu. Apalagi Virgon itu kan. Anak kesayangannya Mami. Anak kesayangan Mami. Ya. Lo tau kalau orang Batak tuh. Anak cowok paling. Ya apa ya namanya. Ya kayak gitu. Jadi gue kadang-kadang kalau suka itu. Tuh. Anak kesayangannya tuh. Gue suka. Bilang kayak gitu. Jadi emang gak gampang. Dia terpukul ya. Ya. Gue bilang. Gue juga minta maaf atas apapun. Yuk kita sama-sama lebih baik lagi. Feby mau di usia Mami. Yang sekarang. Mami lebih deket lagi sama Tuhan. Yuk kita. Bergandengan tangan. Ya. Berhidup. Lebih baik. Iya Miss. Teluk. Kamu sekarang udah dewasa. Dewasa dalam rohani. Iya Mami hidup kita tuh tinggal nunggu apa sih. Jangan kejar dunia lagi. Mau ngapain gak ada abis. Gue bilang gitu. Kita doain Virgon yang terbaik. Biar Tuhan semua yang ngendalikan. Biar Tuhan yang ngatur. Karena semua ini adalah skenario dari Tuhan. Gak mungkin segala sesuatu. Gak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Kalau gak diizinkan. Iya. Itu intinya. Ya saling menguatkan. Kita tutup dengan doa. Terus nyokap juga katanya sempat cerita. Beliau tuh ada sakit GERD. Sama ada sakit asma. Asma. GERD. Karena GERD nya itu udah lumayan. Jadi agak vertigo gitu. Yang penting intinya keluarga bisa kumpul lagi. Iya. Damai-damai. Itu berkat pasti ada aja ya. Intinya komunikasinya diperbaiki. Iya. Baru nanti bicara yang lain-lain juga nyambung ya Mel. Tapi aku setuju sih maksudnya. Memang harus make time sih kita semua. Iya. Untuk orang tua ya. Karena kadang-kadang orang tua ini memang. Ya kalau udah hidupnya makin tua kan dia banyak sepinya. Iya. Kadang-kadang diperhatiin jadi kayak anak kecil gitu. Benar. Makanya mungkin beliau tuh seneng saat ada yang merhatiin gitu ya. Benar. Gak apa-apa sih Mel ada yang merhatiin. Tapi kan ada misinya. Tapi sempat dengar katanya kalau sampai nyokap katanya berpikiran misalnya kalau mau serius nanti berpindah keyakinan. Aduh gak mungkin Mel. Gak mungkin dia kan belajar agamanya juga cukup kuat. Gak mungkin. Dia tuh mau megang tegul lah keyakinannya. Dari dulu. Jadi untuk dia pindah keyakinan. Aduh gak mungkin deh. Itu bercanda kali. Tapi kamu tau kan saat nanti ini kontennya berakhir artinya kan banyak pundi-pundi pemasukan yang juga akan berhenti buat mamah juga. Iya maka dari itu berkarya yang bener. Terus kalau memang butuh support adik ya Virgon juga support lah nyokap. Jadi dengan cara-cara kayak gini kan malu. Yang malu kan lu juga kan. Kita juga yang malu. Jadi kasih jalan lah Gon gitu loh. Karena nyokap tuh suaranya bagus banget ya. Oh kalau nyanyi gak usah ditanya Mel. Dari zaman dulu dia duara festival. Jadi kamu tuh setuju kalau nyokap mau berkarir apa segala macem boleh. Tapi jangan yang begini-begini. Jangan yang iya. Oke. Kalau deket laki juga yang selektif. Jangan yang begini-begini. Kalau yang usia yang lebih tua Feby oke. Dan kayaknya mempuni sebagai. Ada lucu-lucuan dia bilang gini. Mi kenapa sih gini-gini. Aduh mis katanya aku udah murus gini. Kalau yang lebih tua lagi ntar aku cuma murusin dia doang. Aki-aki katanya gitu. Iya 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 iya. Ya gimana dong katanya. Yaudah ntar aku mau keluar negeri aja deh. Aku mau cari orang luar aja. Bercandaan-bercandaan. Enggak pak. Jangankan bule Mi. Yang ada pak le gue bercandain kan. Bukan bule tapi pak le. Gak gituin. Dia ketawa. Oh kamu mah gak support. Ya sekarang mana lakinya mana. Bercanda kan. Kalau lagi ada yang serius gue kawinin deh besok. Tapi sebelum sama Jordan nyokap tuh punya pacar gak sih? Udah lama enggak. Udah lama enggak. Ada itu pun deket-deket tapi deket-deket biasa aja. Tapi umurnya lebih muda juga? Mungkin bedanya juga cuman dikit lah. Tapi gak sejauh ini ya? Oh enggak. 8 tahun lah ada. Beda 8 tahun. Tapi gak lebih dari 10 tahun. Yang waktu itu gue izinin mau nikah tapi gak jadi nikah. Oke. Nyokap punya rumah sendiri? Sebelumnya ya udah gue beliin. Tinggal sendiri? Enggak. Sekarang ada sama adiknya. Oh sama adiknya. Tapi gak bareng sama Feby? Enggak. Beda. Artinya tiap hari kalau misalkan aku kan Anna suka Whatsapp sama si kakak. Dia kalau ngonten apa-ngonten Feby gak ikutan? Kalau lagi di situ. Kalau lagi kita lagi mau makan atau deket gitu kan. Atau lagi wawancar atau lagi apa. Yaudah kesini dulu. Baru ikutan. Baru ikutan. Jadi sekarang kalau mereka ngonten atau perawatan atau apa-apa sama jawatan Feby gak ikutan? Enggak lah gue kayak kurang kerjaan ikut mulu. Kenapa jadi gue ngintil? Enggak lah. Feb silahkan. Pesenmu apa buat mama? Buat nyokap ya? Jadilah figur ibu yang baik Mi. Jangan Mami dengan adanya semua ini. Keluarga kita jadi penilaiannya jadi lebih buruk lagi. Perbaiki diri lah Mi. Terus udah gitu. Gimana juga memberikan dampak ke yang kecil-kecil. Kalau Mami sebagai orang tua juga tidak bisa memberikan contoh yang baik untuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk Jordan ya. Tolong segera airi. Kalaupun memang mau dibantu untuk ngangkat nama lo. Kita bisa bantu tapi dengan cara-cara yang lain. Tidak seperti ini. Pokoknya kita tunggu ya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya dan yang terbaik untuk kita masing-masing. Kita berdoa. Itu aja sih Mel. That's good. Mudah-mudahan apapun itu Kak Eva bisa menemukan kebahagiaannya. Jordan pun bisa menemukan jalur yang tepat untuk bisa berkarya. Betul sekali. Betul sekali. Intinya Feby sebagai anak minta diselesaikan. Diselesaikan. Jangan bikin malu lagi. Apa yang lo rasain? Kamu malu? Malu terus udah gitu. Dengar banyak ini itu. Aduh DM banyak. Whatsapp banyak. Harus klarifikasi sana sini. Yang paling parah omongannya apa dari netizen? Kak akhirnya ya sebentar lagi kakak dapet papa baru gitu. Manggilnya apa tuh kak katanya? Begitu-begitulah ya. Pokoknya ya enggak banget deh Mel. Jadi Feby enggak mau punya papa Jordan. Oh Tuhan. Gue balik lagi ke menurut nyokap gue deh. Enggak bisa banget banget orang bahagia Feb. Bahagiaan enggak begitu caranya. Bercanda gue Feb. Bercanda supaya lo gak tegang. Udah kalo misalnya emang Jordan mau jadi dianggap keluarga. Yaudah enggak apa-apa. Tapi kita selesain ini dengan baik. Terus udah gitu. Lo enggak apa-apa tetap dekat sama mami. Tapi care sayangnya sebagai ibu dan anak. Jangan gila-gila lagi. Gitu. Ada batasnya gitu ya. Ada batasnya lah. Gak usah yang kayak mau kawin besok gitu. Lu kan gitu apaan sih lebay deh. Lu iri kali Feb. Oh my God. Gue envy gitu ya. Envy deh lo. Lihat mak lo lagi happy. Oh ya Tuhan. Enggak lah. Ada lo bilangnya. Kak itu puber keberapa ya kak? Puber keenam ya kak? Aduh gue gak tau deh. Kalo emak lo dibilang puber ketiga. Terus tujuh gak? Ada puber-pubernya lagi. Kan perempuan juga ada puber kedua, puber ketiga. Iya sih. Tapi tetep. Tetep aja ya gue ngeliatnya tuh. Uff apaan sih gitu loh. Gak bisa. Gak bisa ditoleransi. Ini mindset gue udah yang nolak duluan tau gak sih. Jadi apapun orang bilang. Ya anak-anak kan. Gue langsung patahin. Enggak, 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 enggak. Gitu. Tapi kalo misalnya akhirnya selesai nih sama nyokap. Lu kan agak mirip sama nyokap lu. Walaupun lu putih nih. Nyokap lebih ten kulitnya. Kalo Jordan deketin lu gimana? Oh Tuhan. Kan gue punya laki. Beres-beres. Satu gue punya laki. Oh punya suami. Bercanda ya. Kalaupun gue gak punya suami nih. Tes gue juga bukan begitu say. Tesnya beda. Beda tes. Siap. Baik Bu Febi. Iya. Mau liatnya terima kasih. Doain ya. Doain ya. Tarik nafas ya. Pas. Tarik lagi gue kembung. Salam buat piring gue ya. Oke. Thank you guys. Konten ini kali-kali doang. Kita relax ya kan. Pelan-pelan Pak Supir kalo mau komen ya. Yang mau komen-komen. Tapi inget ya. Saling menjaga perasaan. Dan jangan diiringnya dengan perasaan judgemental dan segala macam. Inget. Setiap orang tuh emang. Semua manusia tuh. Quote-unquote ada gila-gilanya. Ada gila-gilanya. Ada yang gila begini. Ada gila-gilanya. Gak ke-expose aja ya Mel. Gak ke-expose aja. Ada yang ke-expose. Ada yang ke-expose. Dan akhirnya. Ya walaupun menurut Febi. Ya gue juga mengatinya juga shock ya. Awalnya kok ini bisa perbedaan umur yang sangat luar biasa. Walaupun di luar negeri betul. Banyak juga yang seperti topik kan. Wajar kalo anak tuh pasti ada perasaan khawatir. Namanya dia sayang sama ibunya. Tapi at the end of the day emang kita belajar bahwa. Semua manusia tuh Feb. Ingin mencintai. Dan ingin dicintai. Pada akhirnya. Cuma caranya seperti apa dulu. Iya. Dan orangnya juga seperti apa dulu. Jangan caranya juga. Sampai lagi. Enggak. Casing. Casing. Casingnya juga perlu deh. I'll see you again on my next podcast. Bye guys. Bye.